PEMOTOR PEMOTOR Satpol PP itu membawa beberapa dagangan seperti gerobak cilok yang berhasil diamankan. Tiba-tiba pemotor menyerang petugas yang mengendarai mobil Satpol PP itu. Namun oleh seorang wanita keduanya berhasil dilerai. Usai dilerai, petugas Satpol PP itu pun menancap gas untuk menghindari amukan masa. Karena ngebut, satu gerobak cilok yang diamankan ambiar jatuh ke jalan. Dikutip dari tribunmedan.com, peristiwa itu terjadi di lapangan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Minggu, tanggal 18 Juli 2021, sore. Kericuhan berawal saat petugas selesai menertibkan pedagang jajanan yang biasa mangkal di lokasi tersebut. Kabit Terantibum Satpol PP Kota Pematang Siantar, Mangaraja Nababan, membenarkan peristiwa kericuhan yang terjadi di lapangan Merdeka. Sebelum penertiban terjadi, pihaknya sudah mengingatkan pedagang untuk tidak lagi berjualan, karena ada peraturan daerah yang mengaturnya. Lanjut Mangaraja, kericuhan itu terjadi saat petugas Satpol PP hendak kembali ke kantor setelah mengamankan gerobak pikul bakso cilok yang dinaikkan ke mobil patroli. Bahkan, kata Mangaraja kembali, selain pengendara motor itu marah-marah, kaca spion mobil patroli turut dirusak dan terjadi pemukulan terhadap sopir mobil patroli. Saat mobil hendak bergerak meninggalkan kerumunan, gerobak pikul milik pedagang berisikan cilok terjatuh dan seisinya berserakan di jalanan. Peristiwa kericuhan pun tidak berlangsung lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!